Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia Dimanapun saudara berada Beberapa jam lalu Saya mengupload video Karena berdarnya informasi di WhatsApp bahkan banyak yang jatuh periksa saya Tentang Bapak Henra Joni Calum Bupati nomor urkoson satu di Peser Fesisir Selatan Apa Sumatera Barat Bahwa beliau mengatakan Loreng atau TNI Itu tidak Berguna untuk negara Kemudian beberapa Malamnya ini Disaksa saya berbicara ini Saya terus penasaran Benar gak ini Saya cari informasi-informasi Kemudian datanglah video ke saya Yaitu pernyataan dan ramil Ini Pernyataan dan ramil Ini betul tidak yang Bapak Henra Joni itu ngomong seperti itu Gak ada Pak Joni itu Gak ada Menggitakan cuma sebentar itu Gak ada kata-kata seperti itu Gak ada kata seperti itu Hoax atau bagaimana Hoax atau bagaimana Hoax itu ya Hoax itu ya Dari apa Om Andang sendiri Kalau situasi pada saat itu Seperti apa Om Andang? Yang sebetulnya Itu Memang hoax itu ya Sebenarnya hoax itu Tidak pada hari itu Seperti apa situasi kondisi Yang sebenarnya Itu kan Gak ada Di darah Masalah itu Cuma Sama timnya Pak Joni Kan Ada beberapa orang Tapi kan Gak seperti itu Cuma Ngomong-ngomong Masa dispenser Masalah Peralatan TV Masalah Peralatan VIP Itu aja Sama TV itu aja Habis juga Pulang dia Berangkat ke Kambang dia Nah itu aja Tidak ada ngomong-ngomong Tidak ngomong Apa-apa Jadi masalah Loreng-loreng Tidak ada Berarti itu Hoax dan hanya Mengadu domba Nah sekarang Kita sudah dengarkan Pernyataan dan Ramil Rupanya Beredar Buritah-buritah Ini adalah Hoax Dan saya secara Pribadi Meminta maaf Kepada Pak Henra Joni Dalam hal ini Adapun ini Saya Buatkan video Tadi Karena Tingginya Kekuatiran saya Bahwa TNI Polri Akan diadu domba Dan sangat Disayangkan Jika seorang Bupati Atau Purnayurawang Polri Yang melakukan itu Ini yang saya Bisa Sampaikan Dan ini adalah Sekaligus Klarifikasi Dan kepada Saudara-saudaraku Yang memulai Mengirim Hoax ini Agar Jangan Diulangi Seperti itu Lagi Karena Hal yang demikian Ini bisa Merubah Dalam waktu Singkat Situasi Perpolitikan Baik Nasional Maupun Lokal Sekali Lagi Dalam Video Klarifikasi Ini Kepada Bapak Johnny Henra Yang saya Sudah Naikkan Video Bahwa Setelah Saya cari Videonya Pernyataan Dan Ramil Bahwa Itu adalah Hoax Secara Pribadi Saya minta Maaf Dan Kepada Saudaraku Yang menyebar Berita-berita Hoax Lewat Grup BWA Melulai Tulisan Agar Jangan Diulangi Hal-hal Yang Seperti Itu Apalagi Ini Mobil Kada Ya Paling Terakhir Saya minta Maaf Dan Silakan Sahabatku Warga Pesel Pesisir Selatan Agar Tidak Terpengaruh Dengan Berita-berita Waqis Itu Silakan Laksanakan Pilkada Sesuai Dengan Hati Nuradi Yang Ada Saat Ini Semoga TNI Polri Yang Aktif Maupun Yang Pernayorawan Tetap Kompak Jaya Demi Agama Bangsa Negara Dan Rakyat Indonesia Tetap Semangat Salam Jaga Persatuan Indonesia Mordeka Salam Hormat Kumbat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi